Al-Fatihah Al-Fatihah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati, Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengetahui dengan detail. Quran Surah, Lukman 34 Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran Surah, An-Nisa 78 Sahabat Islamiyah, di dalam ayat ini dijelaskan bahwa tidak ada siapapun manusia di bumi yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, Dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana ia akan mati, Dalam ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala hanya menjelaskan bahwa kematian tidak dapat dihindari oleh siapapun, Kematian dapat terjadi dalam keadaan apapun bahkan tanpa tanda-tanda sekalipun, Karena kematian hanyalah berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini mengingatkan kepada manusia agar selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan terus beribadah, Dengan mengingat kematian manusia akan selalu meningkatkan keimanan, ketakwaan, Terus memperbaiki diri dan memohon ampunan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Seratus hari menjelang kematian, Tanda-tanda kematian yang pertama adalah saat seratus hari sebelum kematian seseorang, Biasanya tanda-tanda ini lazimnya setelah masuk waktu asar, Diceritakan bahwa orang yang sedang dalam masa ini akan merasakan seluruh tubuh menggigil dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tanda-tanda kematian ini akan terasa nikmat dirasakan, Dan bagi orang yang tingkat keimanannya tinggi, Langsung dapat menerima bahwa ini isyarat dari Allah tentang ajal sudah dekat, Tapi bagi yang tingkat keimanannya rendah, Terkadang mereka bingung dan bahkan ada yang tak sadar bahwa ini isyarat kematian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Empat puluh hari menjelang kematian, Tanda-tanda kematian berikutnya juga akan muncul setelah waktu asar tiba, Tanda yang dirasakan adalah bagian pusat tubuh kita akan berdenyut, Hal itu menjadi pertanda bahwa daun yang tertulis nama kita dari pohon yang terletak di arsi Allah subhanahu wa ta'ala telah gugur, Setelah itu, malaikat maut akan mengambil daun tersebut dan segera membuat persiapan diantaranya adalah mengawasi kegiatan kita setiap saat, Selain itu, sesekali malaikat maut akan menampakkan dirinya kepada orang yang akan dicabut nyawanya dalam wujud manusia, Dan seketika itu pula orang tersebut akan terkejut dan bingung melihat malaikat maut. Tujuh hari menjelang kematian, Tanda-tanda kematian ini juga akan muncul setelah masuk waktu asar, Tanda-tanda kematian ini hanya akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang diuji dengan cara sakit, Biasanya, orang yang sedang sakit akan tak berselera makan, tiba-tiba ingin sekali untuk makan, Hal ini merupakan isyarat dari Allah bahwa kematian memang benar sudah dekat. Tiga hari menjelang kematian, Pada suatu saat akan terasa denyutan di tengah dahi kita, Yaitu antara dahi kanan dan dahi kiri, Jika tanda-tanda kematian ini dapat dirasakan, Maka sebaiknya berpuasalah kita setelah itu, Supaya perut kita tak mengandung banyak najis, Dan ini akan memudahkan orang lain untuk memandikan jasad kita. Setelah itu pula mata hitam kita tak bersinar lagi, Dan bagi orang yang sakit, hidungnya perlahan akan masuk ke dalam. Ini dapat terlihat jelas kalau dilihat dari sisi tubuh kita, Telinga akan layu dan berangsur-angsur masuk ke dalam, Tapak kaki tegak berangsur-angsur lurus ke depan, Dan sukar untuk ditegakkan lagi. Satu hari sebelum kematian, Tanda-tanda kematian ini juga akan terjadi setelah waktu asar, Orang yang mengalaminya akan merasakan denyutan di bagian ubun-ubun, Hal menandakan kita sudah tak sempat lagi melihat waktu asar di keesokan harinya. Sahabat Islamiyah, Di balik tanda-tanda kematian tersebut, Akan lebih penting bagi kita untuk selalu meningkatkan ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Sekali lagi, hidup dan mati memang besar kuasanya hanya ada di tangan Allah SWT. Kita tidak akan tahu kapan dan di mana hal itu terjadi, Sebagai manusia kita hanya ditugaskan untuk meningkatkan amalan kita kepada Allah SWT, Agar selamat dunia dan akhirat. Wa'olohu'alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.